Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini Aku akan mengambil tema tentang Ada seseorang yang merasa kayak Hidup dia merasa tidak bahagia Dan merasa tidak puas Oke, kita tarik energinya Siapakah disini yang merasa hidupnya tidak bahagia Dan tidak puas Dengan keadaannya Oke, dia adalah seseorang Twin flame move disini ya Seseorang yang bisa dibilang kayak Apa ya, cerminan Seseorang yang sedang mencoba untuk balance Aku lihat disini Kamu dengan dia sebenarnya Suatu komplement yang saling melengkapi satu sama lain Dia seseorang yang masih memiliki fotomu Bahkan masih sering Apa ya, bermemori Atau Bernostalgia Bernostalgia Dengan foto-fotomu Dia sering melihat foto-foto kamu Dia seseorang yang memang pernah Menjalin suatu hubungan dengan kamu Dia orang ini ya Orang baru Jadi orang barunya itu bukan Kayak teman kecil gitu Bukan, atau teman sekolah bukan Tapi kayak Teman Eh teman Pasangan yang baru kamu kenal Atau mungkin gini Ketika kamu sudah dewasa ini Kamu baru kenal dengan dia Gitu Walaupun misalkan kalian sudah menjalani hubungan Sudah 3, 4, 5 tahunan Tapi dia bukan orang dari masa kecilmu Ya Bukan dari Teman sekolah atau apa Enggak Dia orang Yang ketika kamu sudah dewasa ini Kalian baru Kenal Terus menjalani suatu hubungan Kalau aku lihat disini Dia seseorang yang dulu Sempat kayak gak berani Untuk mengambil suatu resiko Dan setelah apa yang telah terjadi Di hubungan kalian Aku lihat disini Dia ingin mengambil suatu resiko Dia ingin berubah Karena selama ini Situasinya kayak gambling gitu Membuat dia kayak Bingung Ragu Kayak gitu ya Ada situasi gambling Selama ini di hubungan kalian Dan bahkan sampai sekarang Dia masih memiliki Memori-memori Dari masa lalu kalian Ya Dia Aku lihat juga Sudah belajar Dari apa yang telah terjadi Di masa lalu Terus itu juga Dia masih mengingat Apa yang pernah terjadi Di masa lalu Saat ini memang Gak ada komunikasi Antara kamu dengan dia Ya Kalau aku lihat disini Masih ada seseorang Yang lagi marah Atau mengabaikan Ya Entah dia yang marah Entah kamu yang marah Entah kamu yang mengabaikan Atau dia yang mengabaikan Tapi ada situasi disini Ada seseorang yang masih marah Dan ingin mengabaikan Gitu ya Jadi gak ada Gak ada komunikasi Antara kamu dengan dia Saat ini Oke Apa sih situasinya Oke Aku lihat situasinya Sekarang Itu kayak merasa Dia terbelenggu Kayak merasa terkurung Dalam situasi masalah Di hubungan ini Dia kayak gak bisa Lepas dari hubungan ini Dia kayak gak bisa Pergi dari hubungan ini Tapi juga dia gak bisa Menyelesaikan masalah Yang ada di hubungan ini Sehingga Keadaannya dia kayak Terpenjara Terpojok Ya Aku lihat dia kayak Terpojok Berarti aku lihat Kayaknya dia yang membuat Suatu masalah Di hubungan ini Jadi kayak hubungan ini Karmic relationship Atau gimana deh Pokoknya ada sesuatu Yang belum selesai Di hubungan kalian ini Ya Makanya saat ini Dia ngerasa kayak Terpojok Merasa kayak terbelenggu Karena memang Ada sesuatu yang pernah Dia buat Tapi belum dia selesaikan Atau belum dia Perbaiki Kayak gitu Dan karena memang juga Aku lihat si dia ini tuh Sebenarnya masih sayang Sama kamu Dan sejujurnya Kamu pun masih sayang Sama dia Masih ada Rasa koneksi Yang kuat Di antara kalian Terus juga Kenapa Kalau misalkan Sama-sama masih sayang Tapi kenapa Berpisah Ini karena Ini Kalau aku lihat itu Karena Ada perbedaan Tujuan Cita-cita Pemahaman Pola pikir Atau apapun itu Ya Masih ada Perbedaan Terus juga Kalau aku lihat disini Entah kamu atau dia Masih memiliki Suatu ketakutan Atau kecemasan Tentang sesuatu hal Sehingga membuat Hubungan ini Akhirnya berakhir Ya Kalian memang memiliki Perasaan yang sama Cinta yang sama Tapi sudah tidak Dalam hubungan yang sama Gitu ya Kalian kayaknya Sudah berpisah Disini aku lihat Hmm Kalau aku lihat Mungkin selama ini Hubungan kalian Terjalin itu Kayak hanya Sebelah pihak Yang berjuang Atau Ya Selama kamu Menjalani hubungan Dengan dia Kamu yang terlalu banyak Berjuang Tapi dia menganggap Bahwa yaudah Gitu Namanya Saling mencintai Yaudah Gitu Kayak Gak perlu ada Perjuangan Gak perlu ada Yang gimana-gimana Gitu Jalanin aja Intinya kayak gitu Dia berpikir bahwa Satu relationship Atau Kalau ada seseorang Yang saling jatuh cinta Yaudah kita jalanin aja Gak usah sampai Gimana-gimana banget Gitu Nah setelah Apa yang telah jadi Akhirnya disini Dia sadar Bahwa ternyata Oh kalau dalam Satu relationship itu Harus ada pengorbanan Dari kedua belah pihak ya Harus Ada perjuangan Dari kedua belah pihak ya Nah ini yang aku lihat disini ya Jadi kalau aku lihat dia tersadar Bahwa Kalau memang mau memiliki Sebuah relationship yang langgang Berarti memang harus Sama-sama saling berjuang Sama-sama Saling berkorban Sama-sama Saling mempertahankan Kayak gitu ya Karena Kalau aku lihat disini Banyak hal yang sudah terjadi Di hubungan kalian Gitu Dan Gara-gara dia Menyepelekan Sebuah relationship Akhirnya ya Kalian Berpisah disini Dan bahkan Aku lihat Kenapa sih Dia gak bahagia Dan merasa tidak puas Dengan keadaannya Karena sebenarnya Dia ini belum Belum mencapai Suatu kepercayaan diri Dan belum mendapatkan Suatu kesenangan Atau konsistensi Dari konsistensi Hubungan kalian Gitu ya Dia belum mendapatkan Rasa puas Atau kebahagiaan Atau Ya Ya karena Karena dia gak Take and give Yang setara Dengan kamu Gitu ya Dalam Pengaplikasian Take and give nya Gitu mungkin selama ini Cuman sebelah pihak Cuman kamu doang Yang Yang Memberi Dianya malah Cuek Dia malah Gak ada Timbal balik Dengan kamu Sehingga Kalau aku lihat disini Dia merasa tidak puas Dengan keadaannya sekarang Terus itu juga Kan kalau aku lihat disini Mungkin Ada masalah tentang Kecemburuan Egoisnya juga Manipulatif dari dia Ya perilaku yang Mendominasi juga Dari dia ya Dan aku lihat disini Memang dia ini Orang yang mungkin Lebih tua dari kamu Seorang pria yang ditua Dari kamu Orang yang memang Belum seimbang Orang yang mungkin Tidak sabaran Ceroboh ya Tidak dapat dipercaya Orang yang tidak Belum stabil Aku lihat disini Dan mungkin selama ini Dia tidak pernah mendukung Kamu dalam segala hal ya Terutama dalam hubungan Gitu ya Kamu effort Dia nya gak dukung Ya Dia masih cuek Dia masih bodoh Kayak gitu Jadi kalau aku lihat disini Dia itu selama ini Selalu bersikap Tidak jujur Bercurang Bahkan mungkin Dia pernah menggunakan Suatu prostitusi Ya Atau Tidak pernah Dia tidak setia Dengan kamu Gitu ya Dia pernah mungkin Selingkuh Ya Kalau aku lihat disini Hmm Oke Kalau aku lihat juga Memang orangnya Agak serakah ya Orangnya serakah Terus Konsumtif Banget Orangnya Tapi juga Orangnya Males Males Mungkin dia pernah Berjudi Atau Ya Bisa jadi juga Kamu berdeling Dengan seseorang Yang Pernah mengabaikan Pasangan Atau anaknya Jadi mungkin Kamu berdeling Dengan seseorang Yang sudah pernah Menikah Tapi Keluarganya Dia tinggalkan Gitu Atau mungkin Dia sudah bercerai Atau ini Bantan suamimu Bisa jadi Seperti itu Ya Hmm Orang yang Kejam Orang yang Tidak berperapsaan Ya Bahkan Dia dapat Menggunakan Uang Untuk Memanipulasi Pasangannya Ya Untuk Mendapatkan Apa yang Dia inginkan Kalau aku lihat Disini Hmm Oke Aku lihat Disini Kasian Kamu Ya Berdeling Dengan Seseorang Yang Seperti ini Hmm Aku lihat Juga Sebenarnya Dia ini Orang yang Kuat Ya Orang yang Mandiri Bahkan Dia itu Tahu Tentang Seberapa Percaya Dirinya Dia Terhadap Diri Dia Sendiri Orangnya Juga Ramah Sebenarnya Orangnya Ramah Bahkan Dia itu Sangat Dihargai Oleh Orang Lain Punya Sikap Yang Ramah Terus Itu Kepribadian Juga Kalau Aku lihat Disini Gampang Membuat Orang Merasa Tertarik Terutama Di Tempat Umum Terus Itu Juga Mungkin Memang Orangnya Humble Juga Mungkin Pokoknya Karakter Dia Tuh Kepribadian Dia Ini Dimana Orang Menarik Kayak gitu Bahkan Aku Lihat Disini Dalam Menjalin Suatu Hubungan Dia Ini Orangnya Percaya Diri Banget Dia Tidak Memiliki Rasa Tidak Aman Tentang Diri Dia Atau Orang Yang Menjalani Hubungan Dengan Dia Gitu Ya Kalau Dia Sudah Suka Suka Orang Ya Sudah Dia Jalani Walaupun Misalkan Kalian Ada Perbedaan Atau Apa Gitu Ya Ada Kualitas Dalam Diri Dia Memang Terlihat Menarik Dan Juga Orangnya Suka Sesuatu Yang Segar Sesuatu Yang Baru Gitu Ya Dalam Menjalin Hubungan Makanya Disini Dia Tidak Peduli Ya Kalau Misalkan Dia Suka Sama A Maka Dia Jalankan Dengan A Kalau Misalkan Dia Sudah Bosan Dengan A Maka Dia Jalankan Dengan B Karena Dia Lebih Suka Dengan Sesuatu Hubungan Yang Baru Selalu Baru Selalu Baru Kayak Disini Kamu Kayaknya Berdiling Dengan Seseorang Yang Sering Gonta Ganti Pasangan Dan Inilah Yang Membuat Kamu Kecewa Sama Dia Karena Dia Tidak Bisa Konsisten Terus Kadang Kamu Tau Kalau Dia Selingkuhin Kamu Dengan Si A Kamu Ngomong Tinggalin Dia Dia Tidak Akan Peduli Karena Dia Suka Dengan Si A Ya Orangnya Egois Memang Aku Lihat Disini Dia Nanti Sudah Bosan Sama A Dia Pengen Disuka Sama Si B Dia Jalan Sama Si B Karena Memang Dia Selalu Ingin Menghirup Udara Segar Dalam Bidang Kencan Dan Dia Juga Terganggu Dengan Pemikiran Pemikiran Orang Lain Tentang Apapun Itu Yang Mereka Nilai Bahwa Pasangan Dia Tidak Cocok Bahwa Dia Begini Bahwa Dia Begitu Bahkan Walaupun Yang Ngomong Itu Orang Terdekat Dia Orang Yang Memang Egois Seperti Itu Terus Apa Nih Three Of Cups Aku Lihat Disini Dia Ingin Union Lagi Sama Kamu Dia Ingin Datang Lagi Dia Ingin Memperbaiki Hubungan Dengan Kamu Dia Ingin Datang Lagi Lebih Dia Ingin Datang Lagi Bersatu Dengan Kamu Kalau Masalah Dia Akan Memperbaiki Hubungannya Atau Enggak Dengan Kamu Tergantung Orang Tapi Disini Enggak Ada Energi Dia Ingin Memperbaiki Hubungan Dengan Kamu Cuman Dia Pengen Datang Aja Ke Kamu Untuk Bersatu Lagi Dengan Kamu Gitu Oke Kita Lihat Apa Yang Ingin Dia Katakan Terhadap Kamu Mengabaikan Jadi Mungkin Selama Ini Dia Tidak Pernah Memberikan Apa Yang Kamu Harapkan Apa Yang Kamu Butuhkan Itu Dia Gak Pernah Memberikannya Kamu Selalu Selama Ini Ditalantarkan Oleh Dia Dan Aku Lihat Disini Dia Merasa Bahwa Dia Gagal Dalam Memberikan Apa Yang Kamu Butuhkan Kasian Sekali Kamu Ya Allah Kenapa Kamu Ketemu Dengan Orang Yang Seperti Ini Kalau Aku Lihat Saat Ini Dia Merasa Kewalahan Dengan Situasi Yang Terjadi Entah Apa Mungkin Hidup Dia Atau Hubungan Ini Dia Ngerasa Saat Ini Dia Ngerasa Stress Akibat Hal Hal Yang Terjadi Sekarang Dia Benar Terkuras Tenaganya Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Saat Ini Dia Tangan Yang Saat Ini Di Hadapan Dia 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 Ngerasa Kewalahan Banget Terus Itu Apa Nih Aku Rasa Dia Disini Merasa Bersalah Banget Sama Apa Yang Pernah Dia Lakukan Terhadap Kamu Dia Merasa Sekarang Itu Sakit Banget Akibat Tindakan Yang Selalu Berulang Yang Dia Lakukan Yang Pernah Dia Lakukan Dia Sebabkan Ke Kamu Jadi Bisa Jadi Ketika Dia Sering Ganti Pasangan Mungkin Dia Pernah Melakukan Prostitusi Atau Open BO Atau Apalah Itu Sebutannya Bisa Jadi Bisa Jadi Dia Merasa Sakit Karena Mungkin Dia Kena Suatu Penyakit Dari Sering Gonta Ganti Pasangan Itu Atau Bisa Jadi Sekarang Sakit Kalau Misalkan Dia Tidak Pernah Bersentuh Bersentuhan Bersentuhan Dengan Prostitusi Atau Mungkin Sering Bergonteganti Pasangan Aja Dia Tersakiti Karena Itu Dia Kena Karmanya Ya Dia Mungkin Juga Ditinggalkan Oleh Selingkuhannya Dengan Si Asi B C Dia Disampakan Dia Diselingkui Atau Dia Gimana Intinya Saat ini Dia Merasa Sakit Atas Tindakan Dia Yang Selalu Berulang Dengan Cara Yang Sama Saat ini Dia Merasa Tersakiti Seperti Itu Ya Bisa Jadi Memang Dia Kena Suatu Penyakit Kelamin Atau Bisa Jadi Dia Sakit Karena Dihianati Sakitnya Dari Mental Dan Batin Mantal Dan Hatinya Kayak Gitu Intinya Dia Merasa Sakit Akibat Sesuatu Yang Sering Berulang Dia Lakukan Ada Suatu Urusan Yang Belum Selesai Dengan Kamu Aku Lihat Disini Dia Masih Akan Memiliki Banyak Yang Harus Diselesaikan Dan Didiskusikan Dengan Kamu Jadi Aku Rasa Dia Datang Dia Ingin Menyelesaikan Atau Mendiskusikan Sesuatu Masalah Dengan Kamu Dan Bahkan Aku Lihat Disini Dia Sering Melamun Kamu Dia Selalu Merindukan Kamu Aku Lihat Disini Dan Dia Ingin Ada Reuni Lagi Dia Akan Melakukan Sesuatu Yaitu Dia Akan Kembali Lagi Suatu Saat Nanti Ke Kamu Ya Karena Menurut Dia Kalian Itu Kayak Memang Sudah Ditakdirkan Gitu Jadi Kalau Aku Lihat Disini Dia Akan Selalu Hadir Ke Hidupmu Dia Akan Kembali Lagi Sama Kamu Kayak Gitu Oke Mudah Mudah Resonit Dengan Keadaan Kalian Kalau Belum Resonit Sudah Bersyukur Berarti Ini Bukan Bukan Orang Yang Saat Ini Berdiling Dengan Kamu Kalau Parah Orang Ini Parah Banget Mungkin Dia Soalnya Ada Indikasi Seks Bebas Gitu Gak Oke Yang Mending Gitu Aja Ceritanya Mudah Mudah Kalau Belum Resonit Kalian Bersyukur Ceritanya Berarti Bukan Milik Kalian Kayak Gitu I Don't Know Why Tapi Energinya Seperti Ini Pembacaannya Serem Juga Oke Ini Alfabetnya Terus Untuk Zodiac Di Sini Ada Leo Ares Sagittarius Aquarius Libra Dan Gemini Capricorn Taurus Dan Virgo Cancer Scorpio Dan Pisces Energi Paling Kuat Ada Gemini Jadi Kedua Zodiac Ada Semua Dalam Pembacaan Ini Yang Terpenting Adalah Pembacaannya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Tapi Kalau Misalkan Nggak Sama Dengan Keadaan Kalian Yaudah Abaikan Jangan Diafirmasi Jangan Diinget Inget Ya Takutnya Nanti Malah Terjadi Pada Hidupmu Ya Oke Aku rasa Cukup Berbijaklah Dalam Menanggapi Pembacaan Tarotku Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua